Intro Satuan Reserse Narkoba Pores Badung Membongkar peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang Jaringan lintas provinsi Sembilan tersangka diamankan beserta barang bukti berupa berbagai jenis narkoba Dari sembilan tersangka yang diamankan ada beberapa jaringan lintas provinsi Berdasarkan barang bukti ganja yang disita polisi Kapolres Badung AKBP Robi Septiadi mengatakan Sembilan tersangka tersebut berasal dari jaringan dan kelompok peredaran narkotika yang berbeda-beda Ada pun para tersangka diantaranya adalah Putu Brahmana, Putra Suryawan, Asep Saiful Rohman, Dandi Harmodis, I Agus Adi Artana, dan Luh Putu Siwi Jumlah keseluruhan barang bukti yang disita yaitu Para tersangka masih menggunakan modus tempelan dan lebih banyak jaringan terputus Ada yang disimpan dalam bungkusan kaos kaki maupun rak sepatu untuk mengelabui petugas Dari kegiatan pengembangan yang dilakukan ini Untuk penangkapan narkoba Kita berhasil mengamankan barang bukti Sabu sebanyak 53,49 gram neto Itu bersih ya Itu nilai apabila diuangkan itu kurang lebih 96.300.000 rupiah Dengan ganja seberat 223,322 gram neto Atau bersih Itu apabila diuangkan itu kurang lebih 20.100.000 rupiah Dan tembakau gorila Di samping itu Kapolres Badung juga mengimbau agar pengguna rokok elektrik Memaspadai adanya modus-modus penyisipan tembakau gorila dalam rokok elektrik Dengan tidak adanya pengguna Tidak akan ada pengedar Karena bicara narkoba ini kan bicara supply and demand Kita coba untuk memutus demandnya Memutus permintaannya supaya tidak ada supplynya Makanya kenapa kita kejar juga ini para pengguna Akibat perbuatannya Para tersangka dikenakan pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Rai Swantara Balai TV